Jadi bila Anda merasa selama ini sudah berjuang dan berbuat baik, namun belum pernah sekalipun merasakan kebahagiaan, maka tiada salahnya, video ini Anda simak sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Di manapun Anda berada. Kebahagiaan adalah bagian dari apa yang akan kita bahas kali ini. Dalam video ini akan saya sebutkan beberapa hal, beberapa alasan, atau beberapa penyebab yang seringkali menjadikan orang baik justru sulit mendapatkan kebahagiaan. Jadi bila Anda merasa selama ini sudah berjuang dan berbuat baik, namun belum pernah sekalipun merasakan kebahagiaan, maka tiada salahnya. Video ini Anda simak sampai selesai. Namanya hidup di dunia, menjadi satu dari sekian miliar manusia, tentu saja kita paham bahwa setiap orang punya perwatakan yang berbeda-beda. Tetapi saya yakin Anda pernah menjumpai orang-orang baik di sekitar Anda yang rela mengabaikan dirinya sendiri hanya agar bisa menciptakan kebahagiaan demi yang lain. Orang-orang baik yang siap berkorban ini tidak jarang justru sulit mendapatkan kebahagiaan mereka sendiri. Mengapa demikian? Alasannya kurang lebih adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang baik cenderung senang mendahulukan orang lain. Mereka meletakkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Bagi mereka, kebahagiaan pribadi tidak berarti apa-apa dibandingkan kebahagiaan banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang baik sulit bahagia karena terlalu banyak mengalah hanya demi ketenangan bersama. Mereka sebisa mungkin akan menekan perbedaan hingga ke titik terendah demi menghindari keributan atau perselisihan. Mereka selalu menjaga kepala dingin demi menjernihkan keadaan, tidak peduli bagaimanapun caranya. Bahkan seringkali mereka mempertahankan ketenangan bersama ini dengan mengorbankan keinginannya sendiri. Kemudian alasan atau penyebab ketiga adalah karena orang-orang baik cenderung mengutamakan ketulusan. Bahkan jika sesuatu itu melukainya, tapi ia akan tetap bersikeras melakukan bila ia memandang hal ini sebagai sesuatu yang benar. Mengapa seperti itu? Karena orang-orang ini tidak kenal pamrih, selalu mengutamakan ketulusan. Tidak pernah berharap mendapat balasan atas kebaikan yang mereka lakukan. Itulah alasan atau penyebab ketiga. Lanjut ke penyebab keempat. Orang baik akan sulit menemukan kebahagiaannya sendiri karena mereka sudah merasa cukup bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Mereka terlampau mencintai kebahagiaan bersama dan tidak pernah kehabisan akal untuk menciptakan kenyamanan. Kemudian alasan kelima adalah karena orang baik akan selalu ingin berbagi. Mudah sekali bagi mereka untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Bahkan dalam keadaan tidak memiliki materi sekalipun, ia akan tetap bisa memilah apa yang layak diberikannya untuk orang lain. Alasan keenam, orang baik sulit menolak ketika dimintai bantuan oleh orang lain. Ketidakmampuannya inilah yang sering menjadikan pekerjaannya sendiri terbengkalai, yaitu karena ia mengutamakan orang lain. Saya yakin banyak dari Anda pun pernah mengalami yang demikian. Sedangkan alasan ketujuh adalah karena orang baik mudah sekali memaafkan demi mempertahankan hubungan. Pemaaf istilahnya. Mereka cenderung mudah memaklumi kesalahan yang diperbuat orang lain. Yang mana justru seringkali menjadikan diri mereka sendiri disepelekan karena kemurahan hati yang mereka miliki. Kurang lebihnya ketujuh alasan inilah yang menjadikan orang baik seringkali justru sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketujuh hal ini, saya sampaikan, bukan untuk melarang Anda menjadi orang baik. Bukan untuk menunjukkan bahwa menjadi orang baik itu merugikan. Tetapi justru agar kita lebih ingat terhadap orang-orang baik ini. Bahwa sekalipun mereka terlihat baik-baik saja, bukan berarti mereka tidak pernah menderita. Hanya karena mereka tidak akan pernah marah, bukan berarti kita boleh menyakiti mereka. Pun demikian halnya dengan Anda sendiri. Ketika Anda berbuat baik, itu bagus. Ketika Anda siap berkorban, itu luar biasa. Tetapi ingatlah, untuk tetap bahagia dalam melakukannya. Hanya korbankan sesuatu yang Anda yakin akan ikhlas sekiranya pengorbanan ini tidak mendapatkan balasan. Akhir kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa bahagia dan salam rahayu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.